Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau review akun dari Faris Pratama. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau review lagi gak ada antrian loh. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, ericvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Jadi akunnya ada di server 35, level 77, bloats, CP-nya 710.000, VIP 3. Di sini koinnya masih banyak banget ya, ada 55 juta. Di sini DM-nya juga udah bisa ngambil 1 S+, ya kalau hoki sih, tapi 18.400. Di sini pertama-tama gue mau ngeliat rankingnya dulu ya. Oke, di sini dia ranking 65, tapi sebenernya ini not bad sih, level 77, CP-nya 700.000. Soalnya kan ini server-nya kan server 35, bahkan ini server lebih tua daripada server gue sendiri yang server 45. Jadi ya, kebanyak, mungkin dia gak main dari awal atau gimana, jadi ya maklum sih kalau CP segini kelihatan kecil, padahal sih enggak. Untuk formasinya, oke, dia di sini pake 2 S+, terus kombo Moltres, Charizard X, dan ada 2 kombo Steel ya. Si Agron sama Skizor. Tapi di sini dia buff teamnya, buff team yang satuan doang. Oke, jadi langsung aja pertama-tama kita coba liat dulu ke arenanya. Dia ini CP-nya sama, 70.000 untuk lawan, ini gak ada lawan yang lebih kecil atau gimana ya. Ini gue change dulu deh. Ini, wah ini sih arenanya jauh-jauh ya. Maksudnya CP-nya, coba di sini gue cari ke Friend aja ya. Oke, di sini ke Friend, kita coba cari ini aja kali ya, 760.000. Namanya Vergalanfa. Langsung aja kita lawan. Di sini dia agak menariknya karena Moltres itu ditaruh di depan ya. Tapi yang di Pokemon belakangnya emang udah gak ada yang bisa nahan damage lagi sih. Kan sisanya di belakang itu Rayquaza, terus Kizor, sama si Charizard X. Jadi ya mau gak mau sih pake Moltres di depan. Oke, di sini Rayquaza kita udah mau mati, tapi langsung mendapatkan Rage. Ini dia sedikit salah ya. Kok Charizard X-nya ultimate duluan sebelum Moltres-nya? Bukan ultimate sih sebenernya tadi. Dia udah jalan duluan. Mungkin ini yang harus diperhatiin lagi ya, soalnya. Agak sayang sih kalau misalnya kombonya gak berhasil. 1 jodoh 200, mati, nice. Oke. Kita dibekuin di sini agronnya, tapi gak masalah cuma agron. Oke. Di sini masih tebel sih Pokemon-Pokemon kita. Waduh, ini gawat nih. Kan, bener kan gawat kan? Soalnya dia udah mendapatkan ultimate dan pasti bisa jalan lagi. Mati lagi. Ke target berikutnya. Ini kita harus bergantung sama kombo Moltres-Charizard X nih. Tapi di musuh juga kebanyakan cuma Pokemon defense doang sih sisanya. Jadi kita bener-bener masih ada kesempatan menang. Oke. Kyogre langsung ultimate duluan. Mantap. Kurangin semua defense-nya musuh. Oke. Nice. Tiranitar serang ke agron. Tapi harusnya gak mati ya. Oke. Wih, mati. Ternyata sakit juga ya agronnya ya. Aduh, jangan mati Moltres. Karena Moltres harus ultimate dulu. Oke. Nice. Nice. Moltres-nya ultimate. Oke. Berikutnya, apakah si Charizard X-nya bisa ultimate? Nice. 1.300. Nice. Langsung di follow up dengan Charizard X. Harusnya bisa langsung mati semua ini. Oke. Wah. Ternyata musuh memang masih tebel-tebel juga ya itu. Oke. Mati di sini Charizard X. Oh. Nyerangnya ke sana. Oke. Kita lihat apakah kita masih bisa bertahan di sini. Itu sayang sih. Kombo-nya jadi kurang sakit saja. Sebenarnya kombo Moltres-Charizard X-nya sih menurut gue udah GG sih. Oke. Ah. Di akhirnya sama Skizor ini. Oke. Berakhirnya di sini. Skizor musuh sih gila banget sih timingnya. Bener-bener pas banget. Pas kita sekarat, dia langsung hajar. Terus ultimate lagi. Hajar lagi. Wah gila. Skizor musuh sih bener-bener on point. Di sini jadi yang paling tingginya ini. Charizard X ya. Dengan CB 150 ribu. Berikutnya Skizor 130 ribu. Moltres 110 ribu. Bahkan 2S Plus-nya malah di peringkat 4 sama ke 5. Oke. Jadi sih langsung kita lihat. Untuk bintang Charizard X seperti biasa udah bintang 12. Skizor bintang 12. Di sini Moltres-nya ternyata pantasnya kecil lah. Karena masih bintang 10. Rayquaza bintang 5. Kyogre bintang 4. Dan di sini agron-nya bintang 6. Untuk Brickthrow kayaknya semuanya udah enggar deh. Ini plus 2. Dan ini plus 1 plus 1. Terus di sini gue mau ngeliat ke effort-nya. Oh. Ternyata ini yang membuat si Charizard X ini udah maksimal ya. Udah stage 8 effort-nya. Stage 6. Stage 7. Stage 6. Stage 6. Stage 4. Yang pantesan makanya kan. Ini CP-nya gede banget ya. Karena udah stage 8 maksimal di sini. Terus untuk potensial. Ini potensialnya udah hampir maksimal semua. Kecuali yang di kiri kanan sama ultimate ya. Untuk ini birunya udah maksimal. Yang merahnya masih belum. Eh nggak deh birunya ada beberapa yang juga masih baru. Terus di sini. Ini kayaknya masih. Birunya sih udah up ya. Udah setengah maksudnya. Cuma mungkin yang dinaikin juga yang bener-bener. Fokusin sama attack-nya doang. Kali yang lainnya untuk defense-nya masih belum dibagusin. Untuk ini. Wah. Requazanya sih sayang banget. Nggak dibuild ya. Terus. Di Kyogre-nya. Kyogre-nya lumayan. Udah setengah. Terus. Ini. Ini kayaknya sih juga sama sih. Yang. Cuma dinaikin yang artribut tertentu doang. Mungkin yang defense-nya doang. Terus. Kita ngeliat health item-nya di sini. Untuk Charizard X-nya. Dia pakai ini. Hmm. Pakain Power Wack di Charizard X-nya. Sebenernya sih kan. Kalau Power Wack itu kan. Untuk meningkatkan damage. Itunya ya. Maksudnya. Damage aslinya. Sedangkan kalau. Charizard X itu sebenarnya bukan damage aslinya sih. Yang sakit. Tapi. Yang ngeledakin burn-nya. Jadi menurut gue sih kayaknya. Nggak tau ya. Karena gue juga belum pernah pakai Charizard X. Jadi. Ini cuma spekulasi gue doang. Tapi kayaknya sih kurang bagus ya. Kalau dipakain ini. Terus. King's Rock dipakain ke Rayquaza. Tapi tadi Rayquaza juga. Perasaan nggak. Kenceng-kenceng banget loh. Biarpun udah dipakain King's Rock loh. Terus di sini. Focus Band. Ya untuk meningkatkan HP. Sama. Ya untuk immune damage. Ini HP damage. Meningkatkan HP damage. Ini juga kayaknya HP damage ya. Terus. Kita ngeliat teringkatnya di sini. Ini bintang 4. Bintang 3. Untuk defense-nya masih kurang. Di sini untuk attack-nya bintang 4. Dan di sini Awakened-nya juga masih. Awakened-nya untuk di HP. Hmm. Ini bintang 3. Bintang 2. Awakened-nya juga masih di defense. Ini bintang 3. Bintang 2 juga. Bintang 4. Bintang 1. Pantesan tadi Rayquazanya. Tipis banget ya. Langsung diserang sama Moltres. Langsung mati. Bukan langsung mati sih. Kayak langsung sekarat lah. Kyogren-nya bintang 2. Kyogren-nya sih tadi. Lumayan. Bertahan sih. Cuma iya. Dibanding Kyogren yang lain. Dia itu. Kurang keras ya. Untuk. Agroon-nya sih. Gue nggak tahu tadi. Soalnya Agroon-nya tadi kebanyakan kayak di stun-stun sih. Jadi. Kayaknya sih. Udah oke-oke aja sih. Untuk Agroon-nya. Terus. Tapi ini yang tadi juga. Yang di Awakening. Juga masih sedikit banget ya disini. Jarang banget yang di Awakening. Untuk Runestone. Runestone ini udah kebuka semua disini. Yang paling tinggi ternyata di Charizard X-nya. Pakainya Crit. PvP Tag Bonus. Dan Block. Jadi setengah attack. Setengah defense. Untuk ini. Rayquaza. Crit Rate. PvP Tag Bonus. Dan HP. Jadi. Rayquaza padahal udah pake HP loh. Tapi menurut gue masih tipis ya. Terus Kyogren. Block Rate. HP. Sama PvP Defense Reduction. Oke. Dia. Full Defense. Skizor. Skizor disini. Yang. Belum dipakein. Yang pake kombonya ini ya. Jadi cuma ada combo P. Skal Tag dan HP Tag doang. Yang lainnya gak sinergi. Untuk Moltres. Crit. PvP Tag Bonus. Dan Heal Steel. Tunggu. Crit. PvP Tag. Heal Steel. Heal Steel ya sih yang kurang bagus ya. Soalnya ya. Ya. Pokoknya Heal Steel kan kayak kurang aja untuk di Moltres. Mending kayak full attack gitu loh. Supaya burnnya juga lebih sakit ya. Untuk ini. Block HP. PvP Dimension Reduction. Iya udah mantap. Full Defense. Terus. Disini kita ngeliat device-nya. Plus 11. Plus 12. 6. 6. 6. 3. 1. Ini belum kebuka. Ini belum kebuka. Ini yang menurut gue kurang sih. Cuma yang ini doang ya. Karena ini masih level 1. Tapi. Ya balik lagi. Ini mungkin dia gak hoki-hoki nih. Lian yang ini aja udah sampe ada. Level 5. Tapi yang ini masih level 1. Sayang banget sih. Sebenernya gak hoki-hoki. Mungkin dia bisa beli di Aether Paradise aja kali. Kalo misalnya gak hoki. Supaya bisa dinaikin sampe level 3. Terus. Kita ngeliat figure disini. Ternyata dia disini belum beli-beli figure. Bahkan skillnya. Skill kedua yang juga belum dibeli ya. Padahal dia udah VIP 3. Disini juga mungkin bisa lebih rajin lagi sih yang ini. Ini figure yang bisa didapetin dari shop. Juga pada belum didapetin. Jadi sayang banget. Soal figure itu bisa di stack. Yang statusnya ini yang kayak. Nambahin physical attack. Nambahin HP. Yang kayak gitu-gitu bisa di stack ke semua Pokemon. Jadi sayang banget kalo gak dikumpulin. Terus. Kita terakhir ngeliat back-nya. Back-nya kayaknya sih emang udah tinggal sedikit. Dan ini gue bilang. Gue selalu bilang kalo kunci health item. Boleh banget untuk ditabung. Nanti dipake kalo misalnya udah ada event. Minimal kumpulin ya sekitar 150 pula. Supaya lebih menguntungkan. Tapi kunci device ya silahkan aja kalo mau dipake. Ini. Gue sebenernya gak tau ya. Gue mau menyarankan. Ini. Kumpulin diamond draw ini apa enggak. Tapi soalnya kadang-kadang ada event yang suruh nge-gacha sih. Jadi menurut gue gak ada salahnya juga kalo dikumpulin. Ini batu untuk upgrade. Rune juga tinggal sedikit banget. Udah di upgrade-upgradein. Ini padahal dia banyak loh yang ini. Untuk earring. Ring sama necklace ini. Tapi kenapa? Dia awakeningnya masih sedikit banget ya tadi ya. Terus kita scroll ke bawah. Ini masih ada 195. Lumayan sih. Tapi. Ya. Kalo bisa lebih banyak lebih bagus. Terus disini. Yang potential stone sama effort coinnya juga udah tinggal sedikit. Berarti tadi emang itu semua di fullinnya ke. Cari ZX nya aja ya semuanya ya. Yang lainnya sih. Kayaknya cuma dapet sisanya doang. Bahkan termasuk molterasa pun. Cuma dapet sisanya doang. Dia fokusin ngebuild charge ZX nya. Oke lah. Jadi kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka saat videonya. Silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax